Pengumuman kelulusan siswa SMP Islam terpadu, Ukuwah Banjarmasin, tahun ini akan menjadi catatan sejarah sekolah ini. Karena untuk pertama kalinya, pengumuman kelulusan 123 siswa-siswi SMP IT Ukuwah ini dilakukan secara virtual. Pengumuman kelulusan sekolah saat ini berbeda dari tahun sebelumnya. Akibat pandemi COVID-19, pihak sekolah terpaksa menggelarnya secara virtual. Menurut Kepala Sekolah SMP IT Ukuwah Banjarmasin, Agus Haryanto, kelulusan secara virtual ini dilakukan guna menghindari penyebaran COVID-19 dengan tidak mengumpulkan orang tua dan siswa di sekolah pada saat pengumuman kelulusan ini. Mengingat wabah pandemi COVID-19 hingga saat ini di Kalimantan Selatan terus menunjukkan peningkatan. Ada pun di SMP IT Ukuwah melaksanakan pengumuman secara online dengan mengundang seluruh orang tua dan undangan di aplikasi Zoom. Setelah itu kita berikan penjelasan terkait teknis pengumuman kelulusan, yaitu kita menggunakan WhatsApp otomatis. Nanti orang tua mengirimkan nis anak-anak dan akan dijawab secara otomatis oleh yang sin. Penjawab WhatsApp dengan jawaban apakah anak tersebut lulus atau tidak lulus dengan melampirkan surat keterangan lulus dari sekolah. Insya Allah itu sebagai surat pengganti selama ijazah belum terbit. Siswi SMP IT Banjarmasin, Nadia Paramita Ambarsari mengaku sedih karena pada saat pengumuman kelulusan tidak bisa berbagi kebahagiaan langsung bersama teman-teman dan guru di sekolah. Saya sih sedih karena tidak bisa berbagi kebahagiaan langsung dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah. Namun bagaimana lagi karena wabah COVID ini ya mau gak mau kita harus melakukan kelulusan melalui virtual. Para siswa dan guru berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar sekolah dapat melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah dengan nyaman.